Hai Anda di tengah ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh MC duduk di depan Kita memulai segmen hari ini dengan bersama Baca Basmar Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Masya Allah sudah berapa lama kita akan ketemukan Berapa kali pertemuan tak ketemu Tiga kali pertemuan tidak ketemu Karena ada beberapa tugas yang harus kami selesaikan Dengan beberapa tim manajemen dan juga keprotokoleran Jadi hari ini kita siap untuk belajar kembali siap Alhamdulillah Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu guru yang kami hormati Dari banyak buku Alhamdulillah Alhamdulillah Tomasul HU Alhamdulillah 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 Hai anak-anak berusaha kalau sampai kapan anak dipodok Tafil Riespil bisa hari ini berakhir nanti aku akan terbuka kembali kuci apa belajar bicara ketika kami melihat di Solo tangan-tangan ngomong-ngomong katakan baik-baiknya enggak aku capek 17 jam perjalanan dari Sumatera sampai ke Surat Solo ini kami ingin belajar baik-baiknya seperti kau biar hanya tinggal hidup manis dirwani bersama-sama Ustaz Ustaz Hemat Ustaz Hemat dengan penting-penting mendengarkan kita karena saya punya mimpi Bukan sangat punya mimpi, Ustazah punya mimpi, Allah, Teacher Hill, punya mimpi. Kita gak tahu. Kalau aku terlihat, Ustaz, Jumat-Jumat, Ustazah masih di sini lagi, kita gak tahu. Ustazah, Desember masih di sini lagi, kita nampak. Ketika Allah sudah menekan tombol kembali, maka hari ini, Bismillahirrahmanirrahim, karena sudah mengatakan tombol ini ada di anak-anak. Anak-anak-anak semuanya. Di pertemuan sikap, Ustazah sudah kematikan di rumah di ofis, ada satu tulisan menarik yang aku belum pernah lihat tulisan ini di layar USB. apa itu? Ketika aku minta, berkenalkan, atau tertidak, maka semua generasi USB akan menjawab apa? 20% akan menjawab apa? Tidak! Itu mengatakan bahaya bicara, siapa berkenalkan bahaya? Allah menggerakkan anak-anak yang ketemu dengan anak-anak, Allah yang menggerakkan. public speaking, retorik, bicara, Allah yang menggerakkan. Kenapa ribuan orang di kampus UMS Solo kemarin, mereka fokus ke depan selama 3 jam, mereka nyaman dengan kita bicara. Allah yang menggerakkan. Seperti Allah menggerakkan alam ini sama indah. Indah. Allah yang menggerakkan alam ini sama indah. Aku suka. Baik, nyaman aku dengarnya, nyaman aku boleh ajakkan apa? Allah yang menggerakkan. Semua tak bisa bicara, semua atas izinnya. Antum bisa bicara MC sekeran ini dibandingkan 3 bulan yang lalu. Allah yang menggerakkan. Bukan karena seorang yang bicara yang memahini, suatu saat itu akan tampil di depan banyak orang. Ingat pesanan. Allah itu kaya dengan apa? Dan manusia harus kaya dengan Tidak untuk bantung sampai bantung. Kenapa? The next influencer. The next MC seringan. Bisa jadi kau lelah ke depannya. Suatu saat aku lelah kelihatan. Selamat itu, Pak Yemi masih ingat Anda enggak? Pak Yemi masih ingat Anda enggak? Anda yang selalu hadir di depan kau, Pak Yemi bicara setiap malam di penduduk tahun USD. Pak Yemi, perkenalkan, saya adalah satu WSB 2023 yang menakum ajal hari itu. Pak Yemi bicara. Dan saya sekarang menjadi eksik, dan jalan lagi istana merdeka Jakarta. Pasti yang pegang tangan kau dan aku akan peluk kau, Pak Yemi. Pak Yemi. Pak Yemi. Pak Yemi. Pak Yemi. Pak Yemi. Masih kalau tinggalnya kesekankan kau sos one theограф. Bicara hari ini ada, Pak Soden, want to be awarded for brands. Ini anak-anak, aku melihat tangan, makanya bicara. atau melihat tangan, makanya berbacaid karena saya kommunika itu depan. kalah Berarti kalau Antum mengatakan Saya siap bergerak Antum sudah siap untuk menjawab Satu narasi Bergerak atau tertinggal Semua tak bisa menelak Suka atau tidak suka hari ini perubahan sudah terjadi Tiga bulan yang lalu Antum gak kayak gini Lihat deh video di Youtube Tiga bulan yang lalu Antum masih polos-polos Mata Antum masih tak tahu Antum bicara apa Waktu itu tiga bulan yang lalu Sebelum anak kesini Antum belum tahu cara mengenai telepon yang baik Antum tiga bulan yang lalu Waktu anak kesini Antum belum tahu bicara Di depan kamera Sekarang yang lalu Walaupun belum kafa Hari ini perubahan sudah terjadi Suka atau tidak suka hari ini perubahan sudah terjadi Saya sering melihat Saya menonton di Instagram Youtube Instagram Movie Apa? Sepuluh tahun yang lalu Atau lihat satu waktu SD kelas 1 Kauan Pasti inti gulih hatinya Pasti inti gulih hatinya Pasti inti gulih hatinya Pasti gulih hatinya Pasti gulih hatinya Ya kan Bahasa berapa itu Masa Ekel ya Kau ternyata satu Dulu Bapu air panggul Sdipas satu Pasti kotomu gak enak dipandang Hari ini Kau tampak gagah kawan Amba ingat Udah jadi patro Masya Allah Tepuk tangan Kita lihat Raksasa Raksasa dunia internet Zona public speaking Sepuluh tahun yang lalu Ketika mereka belajar public speaking Kemana referensinya Referensi mereka adalah Kesini Ada yang tahu gak Aku pernah merasakan Dengan sehari itu Apa itu Yah Itu adalah Raksasa dunia internet Sebelum tahun yang lalu Orang pelajar public speaking Yah Nanya-nya Yah Itu adalah generasi Jaman jahit Lihat Tau jahat Belum masuk Pada Terus gini Hari ini Berbeda Ungkapan Ali bin Abi Talib Itu indah Saya harus bicara depanmu Menyesuaikan Dengan profil Lawan bicara kami You have Dikeras Dikeras Terima kasih nah Nokia dulu ada booming kawan Nokia dulu hari ini karena dia tak bergerak karena dia tak bergerak dia punah terkubur yang muncul sekarang adalah Android iPhone bukan ini yang itu maksud tanpa dia bicara ataupun langsung tertawa gambar ini bicara berada tanpa dia bicara tanpa saya menjelaskan secara kalfa Syamil ini gambar bicara kita lihat lagi ya nostalgia dengan masa-masa bicara sebelumnya sebelum masuk ke pendapat video SB saya sebelum masuk pesantren Ya Allah Ya Rabbi akari pulang SD bangga banget kami menggunakan kostum lepas masragam SD dan menggunakan kostum yang satu ini semua pasti merasakan atmosfer ini semua pasti pernah merasakan atmosfer ini masa-masa itu sudah hilang adek-adehmu yang pernah merasakan pondok sabit pasti kostumnya indah seperti keren-keren yang terlalu tapi kadang-kadang orang di luar sana mereka tidak nyaman kalau menggunakan kostum kayak gini karena kostum mereka sudah berubah kayak gini masa-masa ini sudah hilang perubahan ini tidak akan pernah berhenti alam anakku meski kita bersihkan sebut tidak itu berubah zaman ini sudah berubah ada anakku kenapa belajar pemikstri ini agar ku tak tertindas oleh zaman kalau gaya bicaramu seperti anak TK waktu itu siap-siap waktu tinggal siap-siap waktu tinggal kalau gaya bicaramu sama seperti anak SD waktu itu siap-siap aku tertindas baiklah berarti kesimpulannya apa berubah itu baik hijrah itu penting ke arah yang lebih baik hijrahkan strategi bicara antum yang tadinya biasa-biasa harus menjadi suara biasa ulangi hijrahkan strategi bicara antum yang tadinya biasa-biasa menjadi suara biasa sekarang untuk dengar tegak kadang-kadang kenapa Pak Hepi kalau kita langsung belajar public speaking adalah aku sudah tahu itu kenapa Pak Hepi harus menjelaskan rahasia sukses sang pembicara you know that tapi yang harus kita kumpas tiga jam bersama lima ratus anak guntel di gedung robito kemarin mereka fokus ke depan mereka baru saja ya Allah baru saja kalau Allah yang menggerakkan kita bicara kenapa? fokus ke layar ya ini bisa langkah kita, bicara kita itu digerakkan oleh sang mahasiswa kita review otak kita dalam tiga menit ya nak ya just three minutes hanya tiga menit antum fokus dan juga layar kita karena apa kita tulisannya apa anggap voice mona anggap lagi voice mona sebelum you masuk ke SD you bangga banget dengan kostum yang kau pakai hari itu TKK atau SD ketika antum masuk ke zona SMP teman-teman di luar sana mereka bangga dengan kostum mereka yang SMA mereka bangga dengan kostum mereka ketika dia masuk ke padang kapil OSB belajar public speaking berbeda dengan pelajar public speaking versi mereka kalau antum sudah masuk ke ruangan OSB Jumat malam antum sudah niat sebelum masuk ke ruangan ini sebelum masuk ke ruangan ini aku sudah niat saya sudah niat seperti saya harus menjadi pembicara selamat menikmati sebelum masuk ke ruangan OSB antum sudah niat seperti kau katakan saya harus menjadi pembicara yang berkarakter pembicara yang buta adib kata-katanya penuh dengan layinan kata-katanya penuh dengan sakila kata-katanya penuh dengan karima katakan sama-sama katakan sama-sama kau dan sakila tapi apa anda dikata kawan sebelum masuk ke pondok Tafi OSB antum bilang ustad apaan pak hefi saya sudah meninggalkan semua seragam sekolahku itu ustad-ustad juga berkata demikian pak hefi saya sudah meninggalkan semua seragam sekolahku itu ustad-ustad impian saya satu baik-baik candra ini dia semua ustad yang hadir antum yang hadir depan ana ana juga sama pernahkah antum membayangkan antum mengatakan ustad impian saya satu anda ingin di wisuda nanti pak hefi di wisuda dalam keadaan anda sudah bisa bicara yang bisa mempengaruhi orang antum teriak pak hefi saya ingin banget ustad nanti suatu saat saya akan di wisuda antum khatam 30 juz tulisannya adalah hafla tutah haruj rekhut mil quran sayap kanan MC nya berkata wisuda wan pertama nama antum disebutkan disitu berada antum naik ke atas panggung di depan direktur pimpinan kondok antum nunduk antum dikasih toga disematkan ia turun dari panggung sebelah kiri siapa yang pertama kali akan kau tatap yang akan kau tatap adalah pasti orang tua kemarin di solo 700 wisudawan wisudawati ketika kami katakan itu mereka teriak pak hefi jandra izinkan saya untuk menemui orang tua kami pak hefi dia mengambil toga aja dan dia berikan toganya untuk orang tuanya kan yuk tau orang tuanya mengatakan apa nah aku bangga punya kawan aku aduh pernahkah bermimpi sampai ke titik itu aja dulu berada dan yuk harus tau ternyata angin itu kadang berhempus tidak sesuai dengan keinginan sang nelayan di manado anak MC sama seperti kau tadi pakai kostum MC anak mulai acara prosesi wisuda dimulai MC nya teriak gitu kawan prosesi wisuda dimulai hei tiba-tiba protokoler dia teriak di belakang dia mengatakan pak hefi jandra jangan mulai dulu mas acaranya mas kita nunggu satu wisudawan dia dari watampone pak hefi kasihan dia jauh pak canda bisa tunggu sebentar pak hefi jandra oke kita tunggu sampai satu jam tiga puluh menit berada semua wisudawan sudah kesal menunggu orang itu siapa orang itu alami pesantren kah menunggu dia datang semua hari itu tetapannya menunggu siapa yang terlambat di alami wisuda itu aku mau tau orangnya mau tau orangnya anak pesantren kawan udah tau acara wisuda dia terlambat nih antung melihat ini anak watampone alumni pesantren udah tau wisuda tapi dia terlambat tapi dia punya alasan tapi sebelum kami tayangkan antung melihatnya bukan dengan mata tapi hati anak bicara di depan anak-anak SMP saya bayang SD juga ada tapi bukan SD kelas 1 kan pasti yuk faham maksudnya antung melihatnya dengan hati kenapa dia terlambat dari wisuda dia punya alasan yang sangat kuat alasannya setelah sholat subuh anak itu setelah sholat subuh dia menggunakan toganya dan dia berbisik di telinga ayahnya pak saya tak punya uang untuk naik PT-PT dia mengatakan juga kepada bapak dari anak itu pak aku tak punya uang untuk naik PT-PT naik angkutan umum tapi aku siap mengantarkan kau sampai ke aula prosesi wisuda siapa anak itu akhirnya anak itu dia tak naik angkutan umum dari rumah menuju kampus akhirnya dia berjalan kaki 2 jam 30 menit dan ini dia orangnya tampil ke lokasi acara dan dia nyampe ke lokasi acara dalam keadaan ayahnya sudah tidak bisa berjalan lagi mendorong kursi roda 2 jam 30 menit dia anak yang bukan dia bukan anak yang terbaik tapi alatnya yang terbaik kekecewaan ratusan peserta berubah menjadi cinta dia tidak berbicara apa-apa bisa kayu melihatnya dengan hati kenapa dia terangkan Allah yang menggerakkan biar kita lebih cinta dengan orang tua kita kekesalan mereka berubah menjadi cinta yang muncul adalah the power of birul walidein dia mengatakan apa Pak Chandra mohon maaf kami terlambat saya rangpul bapak itu bapak gak terlambat menumbuhkan benih-benih cinta kami kepada orang tua kami dia bukan anak yang kumlot tapi ahlaknya yang terbaik bapak ini menggunakan baju yang sangat sederhana tapi cintanya yang istimewa kapan itu terjadi 2018 dua tahun sebelum pandemi hanya dari meja MC Allah menurunkan nur bahwa the power of binul walidein kita harus lebih baik kepada orang tua sehingga suatu saat kau bisa bicara menginspirasi banyak orang ingat kau ada ayah ibu yang kau bangga kapan itu terjadi baby 2018 kapan terjadi setahun setelah itu tayangan itu kami tayangkan di kampus Uwin Araniri Aceh setahun setelah itu kami flight menuju ke Aceh di salah satu kampus terkenal Uwin Araniri Aceh kami tayangkan video barusan di depan ratusan calon wisudawan wisudawati yang akan di wisuda minggu depannya mereka adalah peserta-peserta publik sedikit yang kami tatar sembar sekali setelah tayangan video barusan play you tahu apa yang terjadi siapa lagi yang Allah gerakan tiba-tiba paling belakang berada ada seorang perempuan dia teriak mengangkat tangannya Pak Chandra kami melihat tayangan video barusan Pak Chandra seti hati kami Pak Happy kami barusan melihat ada mana dia sujud di kaki ayahnya kami beriklar Pak Happy Chandra minggu depan kami akan di wisuda Pak Happy kau sudah mengajarkan kami Pak Happy Chandra bagaimana bicara yang mengesankan bicara depan orang tua kami akan buktikan Pak Happy Chandra minggu depan aku akan sujud di kaki ayahku siapa yang mengatakan itu namanya adalah Rina Baharamina ini anaknya dia teriak paling belakang dia ketua badan eksekutif mahasiswa di kampus dia ingin banget minggu depan di wisuda dan dia sujud di kaki ayahnya atau ibunya tapi lagi-lagi berada angin itu kadang berhambus tidak sesuai dengan keinginan sama melayang tiba-tiba dia sakit nak udah pakai wisuda nak pakai jubah dia sakit paginya detik-detik mau di wisuda dia sakit dia udah setiap jalan kan akhirnya apa dia meninggal dunia detik-detik mau di wisuda ini bisa bayangkan gak dia punya impian dia yang akan bicara di depan ratusan mahasiswa perwakilan dari wisuda wati hari itu tapi Allah berganda ke lain kita udah briefing dia nah nanti kamu bicaranya kayak gini anak ya dia ingin peluk orang tuanya setelah dia baca sabibutan di depan ratusan wisuda wati turun dari panggung sebelah kiri itu yang dia impikan sakit dan meninggal dunia dia gak bisa merasakan indahnya pakai toga dia gak bisa merasakan indahnya pelukan dengan orang tua yang dia cinta dia gak bisa merasakan saling ucap selamat dengan sahabat-sahabatnya akhirnya apa yang terjadikan muncul karangan bunga sayap kanan di aula itu selamat dan sukses wisudawan-wisudawati tapi sayap kiri tulisannya apa turut berduka cita untuk pahlawan dari bumi loksumawai Pak FB acara lanjut gak lanjut brother anak MC bersama protokol gubernur hari itu ketika disebutkan rila maharami mahasiswi wil arah niri aceh kami dengan langkah mengatakan rila maharami kamu tahu apa yang terjadi seorang ayah baru selesai menguburkan putrinya itu dia lari menuju ke aula dia menuju ke samping dia tarik jas kami sambil mengatakan apa Pak MC aku adalah ayah dari Almarhumah aku baru selesai menguburkan putriku Pak FB ketika MC dari pembuah acara menyebut nama Almarhumah izinkan saya Pak FB ayah dari Almarhumah untuk naik ke atas panggung gagah sekali ayah ini ikhlas sekali ayah ini dia menggunakan baju yang sangat sederhana naik ke atas panggung dia naik ke atas panggung dengan peci yang sangat sederhana dia naik ke atas panggung dia memeluk sang rektor tanpa bicara tapi hatinya bicara bahasa tubuhnya bicara ruhnya dia bicara soal tanpa tanya dia bicara dia naik ke atas panggung sambil mengatakan aku bangga walaupun sisanya adalah jubah wisuda sang putri terbaiknya dia mengatakan aku bangga walaupun hanya sari kertas ijazah yang tersisa di meja belajar kapan itu terjadi? 2019 bulan Februari kami menyaksikan potret hari itu dan kami menyaksikan kalau itu acara viral di media sosial 2019 bulan Februari hari itu saya menyaksikan potret hari itu ini sudah dia ingin hadir untuk putri terbaiknya dia nggak bicara apa-apa tapi bahasa tubuhnya sangat bicara keikhlasannya sangat bicara dia mengatakan aku bangga punya putri seorang sarjana walaupun dia sudah terkubur tanah kawan tanah rencong hari itu berduka wa ya anakku dia punya impian ingin jadi seorang MC seperti kami dia punya impian ingin jadi seorang public speaker yang setiap bulan dia mengikuti segmen kursus bersama kami dan dia bangga punya seorang public kenapa saya katakan ini kepada antum andaikan hari ini ada orang kuantum disini Hai anak dengan tim masih surprise buat antum Hai anak-anakku sebenarnya orang tuamu ada disini pasti yang temakan teriak Ustadz izin Pak Ebi saya ingin peluk orang tuaku sebentar aja Ustadz aku lagi cari di luar sana aku mesti membayangkan kan Pak Ebi andekan orang tuaku ada disini aku ingin pegang tangannya Pak Ebi akan berdoa di telinganya Allahumma Tawwila Amaruna panjakan umurku ya Allah wa Amar wa walidina panjakan umur orang tua kami ya Allah karena apa ini pernah terjadi di beberapa kota di mana aduh dia cari orang tuanya dia peluk orang tuanya disitu yang terjadi di salah satunya di Makassar dia sujud di kaki orang tuanya kemarin di Solo dicari orang tuanya dan ini adalah saya berdoa Allahumma Tawwila Amar Allahumma Tawwila Amar Allahumma Tawwila Amar Allahumma Tawwila Amar kenapa saya katakan ini di segmen hari ini Jumat malam karena ternyata Biba dahsyatnya kekuatan pelukan adalah bahasa tubuh ketemu orang tua pegang tangannya peluk ya Tawwila seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah haji wadah yang dia peluk siapa Sayyidah Fatimah Zahra dipeluk berbisik di telinga kirinya tapi mengatakan apa ya Fatimah sayatini al-ajab ajabku sudah mendekat nangis Fatimah dibisikkan di telinga karena Fatimah Fatimah langsung dia tersenyum kenapa karena Nabi mengatakan wah ya Fatimah walaupun aku sudah tiada tapi kau nanti akan menyusupu keseluruhan kuat banget pelukan ternyata energinya luar biasa kenapa Pak Bik Spik ingatikan bahasa tubuh bahasa tubuh bahasa tubuh kadang-kadang energi tak berpelukan aja dengan orang yang kita cinta ada energi yang luar biasa apa itu yang pertama apa nak apa nak antum melukur orang tua antum lima detik Assalamualaikum ummiya Assalamualaikum Ibu Bunda Ibu cium tangannya itu that's five seconds kekuatan bahasa tubuh tanpa antum bicara buka that's not big thing tanpa antum bicara buku bahasa tubuh antum bicara hati antum bicara hati antum bicara ya Allah dan dia ya Allah ini Ibu itu bisa meningkat untuk disesat di otak yang kedua dasarnya kekuatan pelukan bisa mempengaruhi hormon oksitosin atau hormon cinta arti semakin cinta dan orang tua 앞에 antum problems antum alcuni antum nanti punya anak pelanuk anak punya beradaan buat antum punya adik dia hormon cinta yang ketiga mengurangi racun dari risak berbahaya di otak antum peluk orang tua antum antum peluk orang yang suka cinta bisa mengurangi racun dari risak berbahaya di otak Jangankan kita manusia Sel otot tikus saja Ketika disuntikan hormon oksitosin Dia nampak selnya muda kembali Kenapa? Setiap buka segmen ini Hey OSB people Setiap buka segmen ini Pasti Banyak yang berdiri dalam mata Termasuk you hari ini Matanya bergaca-gaca Ada yang bisa jawab? Gara-gara apakah? Kenapa? Anak bicara baru saat Antum langsung berubah Yang tadi Antum tertawa-tawa Tiba-tiba Antum senyap Banyak merenang air mata Ada yang bisa jawab? Kenapa? Antum bilang Di Solo ada yang bilang gini Itu Ustaz gara-gara musiknya Itu ya Allah Musiknya menyayat banget Kepas banget sih Pak Ada yang bilang lagi Anak SMA kelas 12 Anak Surakarta Mas Mas Evi Chandra Kami ini sampai tumpah Semua air mata kami Itu gara-gara videonya Itu bawang semua Pak Evi Allah Apa Antum juga sama Padahal Jawaban itu salah Kenapa semua Antum berubah Ini loh Kak No one sleepy Gak ada yang ngantuk Antum capek pasti Dari pagi sampai sore Antum fokus Sampai beli Tak terasa Kayak gini semua kan Antum bilang Gara-gara apa ya Gara musiknya Atau gambar Atau video No Itu gara-gara Ana ngomongnya Lebay.com Ana bicaranya Lebay.com Antum gak sadar Itu namanya Storytelling Bagian public speaking Adalah Storytelling Bercerita Antum mulai Antum Banyak yang haru Itu gara-gara Apa sih Kak Dari mulai mana sih Masih ingat gak Dari mana sih Kak Nih Disini kan Ketika Bicaranya Antum udah mulai Mulai itu Air matanya udah mulai Ada yang ngambang-ngambang Disini kan Air mata keluar Dari alisnya kan Coba kan Andai kan Saya bicaranya Biasa-biasa aja Public speaking Saya biasa-biasa aja Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Malah Teman-teman Dulu kan Saya pernah kemana Pas kemana Ada acara Wisuda Ada santri Telat-telat Wisudanya Saya emang Habis bikin Terlalu bisa telat Ya udah Terlalu Melihat orangnya Mau Makhluknya Akan muncul Sebentar lagi Sebentar ya Ini orangnya Sebentar Habis itu Ininya Macet pula Terus digini-gini Kok gak muncul-muncul Gak enak kali Bicaranya Antum aja Gak tau Kepang anda Ngeklik Antum aja Gak tau Kepang anda Ngeklik video Tau-tau Anda bicara Inilah Orang yang Antum Tuju Antum aja Gak tau Kepang Ana Ofkan Lagi Tunggu sih Apa Sebentar ya Saya matikan dulu Musiknya ya Sebentar ya Gak Habis itu Anak bilang Ini sebentar ya Nah Ini orangnya Nah Ini orangnya Ini gak habis pikir Saya orang ini Makhluk Seperti apa Coba Udah Tau Misudah Datang Tempat Waktu Berada Musik Sama Video Sama Mau Dia nangis Gimana pun Tapi Ngomong Kayak Gini Jadi Dia Itu Jadi Dia Punya Bapak 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 Dia Itu Jalan Astag Itu Kan Dari Rumah Dua Jam Lucu Saya Bila Kau Hari Tadi Kau Nangis Tiba Tiba Kau Sekarang Tertawa Lagi Makhluk Seperti Apa Kau Ini Coba Anak Ustaz Jawab Pak Sulton Buasana Ustaz 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 Jangan Sampai Kau Masuk Kedulangan Masih Kau Bawa Video Ini Tiba Tiba Antu Bermimpi Ketemu Amat Manado Itu Anak Harus Buang Lagi Dinetralisi Lagi Coba Kau Ngomong Yang Tadi Jadikah Nah Bapak Ini Bisa Jalan Sebentar Ya Eh Yang Baju Putih Jangan Ngelangin Ah You Tertawa Bagaimana Saya Bicara Itu Yang Merubah Setiap Enzim Antum Yang Menerimanya You Bisa Bayangin Nggak Anak Cerita Ini Tapi Ngomong Nya Kaya Barusan 2019 Kan Saya Kace Terus Ada Orang Perempuan Teriap Gak Sopan Banget Ya Sama Terbicara Penyampe Ya Kan Sudah Nggak Jadi Karena Mati Meninggal Dia Wafat Kalau Anak Ngomongnya Kayak Itu Coba Coba Anak Ini Buka Dari Awal Nanti Gimik Kayak Gini Berarti Kesimpulannya Apa How To Say Cara Kita Menyampaikan Harus 97% What To Say Isi Bicaranya Hanya 3% Antum Tampil Kemarin Kesini Tampil Antum Bicara Tentang Tentang Pondok OSB Judulnya Sama Tapi Cerama Pasti Beda Beda Kita Buktikan Minggu Depan Anak Minta Setiap Grup Bicara Tentang Pondok Tapi OSB Presentasi Dalam Bentuk Cerama Ada Opening Masih Ingat Tugas Waktu Itu Habis Itu Ada Main Ada Intinya Dan Closing Masih Ingat Retorika Arab Ya Gimana Coba Nam Solatan Wabad Bukan Nama Wabad Yang Belum Masuk Baru Masuk Grup Kasih Tugas Dari Lidernya Untuk Ngasih Narasinya Ke Kawan Kawan Kita Yang Belum Masuk Hari Itu Jadi Minggu Depan You Tampil Seharusnya Hari Ini You Tampil Share Depan Semua Judulnya Apa Jelaskan Pondok Tafidu SB Apa Kegiatan Kegiatan Di Dalamnya Bagaimana Untuk Merasakan Selama Berada Di Pondok Tafidu SB Untuk Minggu Depan Semua Orang Harus Bicara Jangan Hanya Satu Orang Bicara Contoh Grup Equalizer Mana Amri Fire Contoh You Bicara Assalamualaikum Kita Akan Mengenal Lebih Dekat Pendok Tafidu SB Yang Ada Di Tangerang Banten Yang Kedua Siapa Mana Orang Tadi Angkat Tangan Stand up Stand up I want to see Contoh Contoh Yang Pertama You Bicara Assalamualaikum Saya Mengenalkan Tafidu SB Jadi Pendok Tafidu SB Itu Adalah A B C D D E Habis Itu Jelaskan Lagi Kegiatan 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 Ada Bulu Tangkis Ada Renang Ada Ini Ada Ini Dan Dan Kami Sangat Menikmati Kegiatan 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 Contoh Yang Ketiga Kami Belajar Dari Pagi Hari Kita Belajar A B Tentang Belajarnya You Belajar Lagi Jadi Kami Selama Disini Disiplin Sangat Komunikasi Dengan Orang Tua Hanya Di Beberapa Saat Bicara Lagi Andai Kan Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Tujuh Orang Berarti Ada Tujuh Paragraf Oke Paragraf Satu Paragraf Tiga Baris Paragraf Dua Tiga Baris Tiga Baris Tiga Lain Jadi Nyambung Paralel Storytelling Bercerita Ingat Lidernya Siapa You Suka You Tenggung jawab Nanti Kamu bicara Tentang Curriculumnya Di Penukup USB Nanti Kamu bicara Tentang Kegiatannya Nanti You Bicara Tentang Kegiatan Yang Disukai Selama USB Like That Fahim Tuh Semuanya Juga Sama Jadi Pas Manju Kedepan Semua Bicara Jangan Yang Lain Dia Bicara So Bicara Assalamualaikum Mengenal Live Detek Videonya Yang Lain Juga Sama Tulis Sekarang Silahkan Kembali Tugas Public Speaking Hari Jumat Jangan Jangan Sampai Lupa Karena Seharusnya Ini Disimulasikan Tanggal Tiga Waktu Itu Karena Kami Ada Acara Di Benara 165 Tugas Tugas Speaking Edisi 17 November 2023 23 Storytelling Storytelling Bisa Menulis Storytelling S-T-O-R-I-Y T-E-L-L-I-N-G Storytelling Tentang Pondok Tafido SB Storytelling Tentang Pondok Tafido SB Kita Sepakati Yang Pertama Nomor Satu Nomor Satu Tulis Opening Opening Apa Pembukaan Assalamualaikum Kami Dari Grup Apa Kita Akan Membahas Tentang Pondok Tafido SB Atau Bahasa Lain Kita Mengenal Lebih Dekat Pondok Tafido SB Yang Kedua Menjelaskan Apa Tadi Kata Pahami Apa Kegiatan 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 Pondok Leadernya Harus Tanggung jawab Ya Yang Ketiga Tugasnya Apa Kurikulum Pembelajaran Harus Saling Mengingatkan Karena Ini Adalah Bukan Hanya Per Grup Tapi Satu Frame Pondok Pondok Tafido SB Harus Bisa Bicara Berikutnya Apakah Kegiatan Favorit Di Pondok Tafido SB Berikutnya Nomor Berapa Sudah Berapakah Yang Nomor Lima Penutup Penutup Jadi Kalau Jumlahnya Lima Orang Penutup Kalau Ada Enam Orang Tambahkan Terserah Antut Baik Kami Tunggu Minggu Depan Yang Pertama Pembawa Acara Siapapun Antut Yang Tampil Kedepan Yang Bicara Ingat Harus Punya Langsung Ditulis Waktunya Gapakan Cukup Rahasia Sukses Sang Pembawa Acara Before I Close This Mohon Rahasia Sukses Kenapa Bicara Itu Bisa Menggerakkan Orang Kenapa Bicara Itu Bisa Menginspirasi Orang Kenapa Antum Tadi Sampai Diem Terhanyut Larut Dalam Cerita Karena Anda Punya Speaking Strategi Pembicara Yang Handal Dia Punya Speaking Strategy Dia Punya Strategi Dalam Bicaranya Gak Cukup Hanya Menyiapkan Satu Plan Siapkan Sekian Plan Saat Bicara Jadi Nanti Yang Tampil Minggu Depan Jangan Hanya Tampil Hanya Dengan Satu Plan Harus Sekian Plan Plan Satu Gagal Move Ke Plan Yang Kedua Ini Penting Kenapa Antum Tadi Sampai Larut Dalam Cerita Ana Karena Ana Menggunakan Sekpen Kedua Triknya Apa Intonation Intonasi Bicaranya Tidak Buru Buru Nah Maka Dulu Yang Tampil Tampil Kedepan Setiap Kalimat Digunakan Apa Berikutnya Apa Vokalnya Harus Jelas Berikutnya Apa Berlenggui Artinya Apa Yes Bahasa Tubuh Main Ke Bahasa Tubuh Antum Don't Stay In One Place Move Bicara Sambil Biar Kamera Jangan Stuck Di Satu Titik Rahasia Sukses Bicara Ana Bicara Hari Menggunakan Vokal Berdinamika Kapan Suara Ana Lirih Kapan Suara Ana Hide Kapan Ana Keser Ini Orang Sisi Ini Kapan Ana Moving Like This Kapan Ana Duduk Depan Antum Red Bahasa Tubuh Berikutnya Apa Kontakt Mata Tak Tadolah Dia Bicara Sambil Menatap Kedung Atas Tadolah Dia Bicara Sambil Menatap Kebawah Apalagi Bicara Tadolah 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 Siapa Kawan Kita Yang Kemana Berikutnya Terakhir Ini Paling Penting Ditipan Uma Waktu Tiga Minggu Yang Lalu Performance Jadi Tampil Harus Performanya Maksimal Antun Pakai Jazz Kayak Emicinya Performance Itu Artinya Apa Penampilan Rapi Dasinya Rapi Pecinya Rapi Ganteng Ganteng Kayak Gini Nice Person Fahim Tum Eh Sudah Ditulis Kak Oh Ini Narasi Kak Beberapa Item Ini Tidak Bisa Kita Sampaikan Kemarin Di Solo Waktunya Tak Cukup Mereka Menunggu Juga Untuk Segmen Itu Antun Sudah Mencatat Keep Baik-baik Narasinya Jangan Sampai Hilang Close Your Notebook Please Tutup Notebook Sebelum Kita Tutup Hari People Next Week MC Nya Adalah Dari Grup Yang Belum Itu Grup Mana Lupa Sudah Semua Kita Kembali Move Awal Saya Minta MC Adalah Grup Dari Amplifier Mana Tentukan MC Tapi Yang Belum Tampil Yang Tampil MC Dari Grup Amplifier Siapakah Yang Udah Pernah Tampil Waktu Itu MC Siapa Grup Antum Siapa MC Yang Grup Amplifier Berapa Orang Ya Nanti Cari Yang Lain MC Oke Tentukan Nanti Siapa Baka Antum Baka Antum Siapa Nanti Leader Yang Menentukan Oke Baik Posisi Katangannya Untuk Duduk Dengan Rapi Dan Kita Berdoa Al-Fatihah Alhamdulillah Al-Fatihah You stay here, para guru yang terhormati, bisa kita satu frame dengan mereka kita. Terima kasih.